Halo Sobat Bindamarga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga satu, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terpantau 22 PJN berstatus CG1. Juga untuk Pulau Jawa terlihat 5 PJN berstatus CG1 dan 14 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Juga terdapat 3 PJN berstatus CG1 pada wilayah Nusa Tenggara Barat. Sementara terpantau cerah pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan terpantau 15 PJN berstatus CG1 dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 31 PJN berstatus CG1 dan 4 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Wamena. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 18 ruas berstatus CG1 dan 6 ruas berstatus ekstra perhatian. Di antaranya pada ruas jalan tol Tangerang Merak, Antasari Depok, Pondokaran Ulujami, Kunciran Serpong, Cinere Jagorawi, Jagorawi Bogor, Ciawi, Sukabumi, Jakarta Cikampek, Cikopo, Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Mantingan Ngawi, Katosurong Ngawi, Ngawi Kertosono, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, Surabaya Madura, Gempol Pandaan, Pandaan Malang, serta Pasuruan Probolinggo. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 9 ruas berstatus CG1. Di antaranya pada ruas jalan tol Binjai Medan, Belawan Medan Tanjung Morawa, Medan Kuala Namu Teping Tinggi, Akses Bandara Kuala Namu, Pekan Baru Kandis Dumai, Kayu Agung Palembang Betum, Palembang Simpang Indralaya, Baka Uni Terbanggi Besar, serta Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Terima kasih telah menonton!